Dalam perayaan puncak hut ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dipastikan belum ada pengumuman soal calon presiden yang akan diusung dalam gelaran Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam bidatonya pada selasa 10 Januari 2023. Megawati heran banyak media yang meliput acara tersebut karena adanya informasi soal bakal pengumuman capres PDIP. Ada sekitar 150 media dalam dan luar negeri yang meliput kegiatan puncak perayaan hut tersebut yang mengatakan keputusan capres berada di tangannya dan merupakan urusannya. Megawati menyatakan hasil Kongres 5 PDIP pada 2019 lalu telah memberikan hak prerogatif kepadanya untuk memutuskan capres dari PDI Perjuangan. Ucapan Megawati lantas menuai tepuk tangan dari perserta hut PDIP ke-50 yang didominasi ribuan kader PDIP. Banyak orang yang sedang menunggu kejutan dari partai berlambang moncong banteng ini. Presiden RI ke-5 ini menegaskan tidak akan tergirup mengumumkan capres 2024 dari PDIP saat hut ke-50. Yang kemudian menyindir pihak yang kerap menunggu keputusannya terkait pencapresan yang menuding-nuding partai yang seolah tak memiliki kadernya sendiri. Megawati menunturkan bakal calon presiden bisa diusung oleh satu partai atau lebih asalkan memenuhi ambang batas presiden atau presidensial Trish Hock 20%. Oleh karena itu, Megawati meminta agar seluruh pihak fokus untuk mempersiapkan kadernya masing-masing untuk maju ke Pilpres 2024. Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyidir soal tambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Perkaca dari negara Paman Syam yang sudah lebih dari 200 tahun berdiri prinsip demokrasinya tetap hanya memiliki dua partai. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu tetap berdiri pada prinsip yang sudah ada dalam berdemokrasi. Sebelumnya dukungan wacana tiga periode tak hanya datang dari partai politik namun juga dari relawan Jokowi Doro. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!